Kita akan melihat sistem validasi pada Laravel, cukup simple tapi banyak banget yang bisa kita lakuin. Silahkan teman-teman di bagian dokumentasinya, bagian validation, disini bisa klik satu-satu apa aja yang bisa kita lakukan. Misalnya saya ketik alfa disini, kita akan lihat gunanya jadi spesifik inputnya harus mengandung alfabet atau karakter alfabet aja, nanti dia akan kasih error kalau ada kesalahan. Nah, masing-masing kita bisa uji kayak apakah dia email, apakah dia file, masih banyak lagi yang bisa kita uji disini. Saya udah berada di halaman create, jadi saya akan bikin sesimpel mungkin. Yang akan kita lakukan disini adalah nguji apakah isinya ada atau enggak. Jadi ini sistem validasi yang sangat sederhana, tapi sangat simple cara penggunaannya. Kita akan ke bagian create, lalu kita nyimpannya di bagian store. Jadi kita ngecek disini kan ada request dari usernya. Cara pakai validasinya sangat simple, pakai kata kunci disk. Nama fungsinya adalah validate. Lalu parameter pertama adalah requestnya, jadi data yang mau kita uji. Dan kedua, parameternya adalah aturan-aturannya atau rulesnya dalam bentuk array seperti ini. Kita punya dua key disini yang mau diuji, yaitu title dan juga description. Nah untuk title, misalnya kita mau dia required atau dibutuhkan, disebelah kanan adalah aturan-aturan yang kita butuhkan semuanya dalam satu string. Misalnya dia mau maksimal, minimalnya misalnya harus ada lima huruf. Nah kita bisa nulis seperti ini, jangan lupa pisahin dengan koma. Begitu juga dengan descriptionnya, misalnya mau ada maksimalnya, tinggal dipisahin setiap rule satu dan rule berikutnya dengan tanda pipa. Misalnya kita mau ngasih disini maksnya 10, ini contoh aja tentu biasanya kita bebasin kalau description. Nah cukup seperti ini aja, nanti Laravel bakal ngurus semuanya secara otomatis termasuk redirectnya ketika ada kesalahan. Langsung aja kalau saya reload sekarang, saya coba create. Kita nggak ngeliat apa-apa, tapi kalau teman-teman perhatiin dia sebenarnya redirect atau mengembalikan kita ke halaman ini. Pertanyaannya kenapa kita nggak ngeliat apa-apa? Karena di bagian create-nya kita belum ngasih tempat di mana error-nya ini mau ditampilkan. Nah caranya sendiri cukup simple, Laravel bikin otomatis ada variable namanya errors yang bisa kita cek di bagian ini. Kita pakai metode if, kita cek apakah errors-nya ada atau nggak. If errors-nya lebih besar dari 0 cara ngujinya. Lalu kalau emang ada, maka kita akan taruh di for each. Karena bisa lebih dari satu. Oops maaf, saya maunya for each, bukan for biasa. Lalu kita akan taruh, kita keluarkan errors-nya. All. Kita taruh singular-nya error, lalu masing-masing di dalam list. Error seperti ini. Nah sekarang kita pastikan kalau saya coba create lagi, kita udah ngeliat dua fungsi yang harus yaitu title-nya wajib, begitu juga dengan description-nya required. Kita coba ngelanggar pelanggaran yang lain yaitu minimal 5, misalnya saya udah nulis 1, disini juga 1. Kita create, kita akan dapat minimal harus 5 karakter, description minimal juga harus 5 karakter. Tapi ada satu syarat lagi, misalnya dia ngelebihin maksimalnya 10, saya akan ngelebihin disini, jadi lebih dari 10. Dia akan ngasih tahu kalau description-nya nggak boleh lebih besar dari 10. Nah jadi kita bisa sespesifik mungkin tergantung apa aturan yang mau kita lihat. Sekali lagi kalau teman-teman lihat di validation ini ada banyak banget validasi yang bisa kita lakukan. Nah itu dia untuk validasinya cukup simple sebenarnya. Semoga jelas, sampai jumpa di bagian-bagian lainnya.